Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini gue bakalan bahas Zenless Zone Zero atau ZZZ lagi Dan kali ini gue bakalan nge-react Video soal Summary-nya untuk special program 1.2 yang rilis harusnya kemarin Ini tuh, untuk rilis videonya Tapi kali ini gue bakalan langsung aja Untuk react videonya lewat Youtubenya si Zenless Zone Zero aja langsung Oke, ini Untuk si videonya Kita bakalan pake subtitle Indonesia aja deh Nisha nih Gue cukup nunggu untuk update kali ini Soalnya gue kemarin ngeliat Si reveal karakternya ya Ada salah satu yang Anomali juga, soalnya gue lagi nyari Anomali lain Oke, ini geng motor Geng motor sih, gue lupa nama fraksinya Si Sun Sun apa sih, Sun Clydon atau apa Tapi yang bareng sama si Dari Lucy sama Pieper lah pokoknya Ini area baru lagi sih ya harusnya Kayak wild west gitu gak sih Jalan-jalan di Amerika Oh ini si Kesar, Kesar King Anjir Nama Kesar King Terus pake pedang dan tameng Yang tamennya tuh kayak Ini bannya motor sih Keren sih Oh si jubahnya ya dilepas ya Eh iya jubah kan dia punya kayak mantol lah bukan jubah Ini gue bakal ngincer nih nih yang pake flametower Dia keren Sumpah anjir Gue bakalan ngincer dia sih Soalnya DPS gue udah punya dua kan Zuyuan sama Jendul lah Sama bahkan ada solder 11 gue punya Tapi gue ngebuildnya si Jendul sama si Zuyuan Entah nyambung apa enggak Jendul sama Bernie Soalnya sama-sama anomali sih tapi Jadi gue bakalan nyari ngincer-ngincer Selain DPS sih kalau untuk sekarang Oke ini musuhnya Motor jadiin pedang Nah si peepernya Ajir keren Kesar Ini yang gue suka dari Zendul Zero sih Kayak Si marketingnya tuh cukup beda Ketimbang Misalnya Honkai Impact Honkai Star Rail Atau Genshin Impact Oke ini rangkumannya ya Ada pattern story New agent story Terus Nah ini new partner nih Si KSR King Sama Bernice White KSR King tuh defender Bernice White itu anomali Seinget gue Nah ini Si Piper sama Lucy Dan ini new area baru Oke Area baru Ini gue inget lo main Overwatch Kalau lo main Overwatch Ini kayak ngingetin Salah satu mapnya Di Overwatch Ada tipe-tipenya Kayak gini banget nih Ya ini Kayak si batu-batu Gunung-gunung gini Gurun Terus kayak Wild West Kayak gitulah Amerika-amerika banget Oke ini We Engine yang baru Task of Forest Sama Flame Shaker Ada Benbu baru juga Hasrank Hasrank Banggu Wuih Gege Nabrak-nabrak ya Oke Ya ini Ya ini Daily-daililan lah Diklaim-klaim lah Untuk itu tuh Lumayan 10-10 juga Ini ada gameplay baru Halo Zero Oke Halo Zero baru Reward-reward ya Lumayan buat nama-nama Gacha Anjir gede gini Ini yang di Musuhnya si ini kan ya Si siapa sih Miabi apa ya Nih yang si Burung-burung gini tuh Kayaknya sih ya Yang ada Gue ingetnya ada Sayap-sayap gitunya sih Bizarre Brigade Oh ini arcade-nya Mirip kayak vampire survivor Anjir Siapa sih Genggar Genggar Ininya Si Apanya Aduh anjir Sevolusinya ya Eh Apa si Genggan ya Itu ya Sebelum-sebelumnya dah Sebelum si Genggar Haunter Haunter Yang Pokemon Anjir Bangke lah Ya Haunter Itu mirip Anjir Disini new gameplay Ada Overload piece Oke ini Event-event sih Ini challenge-challenge Dan Kayak game apa ya Yang kayak gini-gini tuh Kadang-kadang emang Game-game Cina sih ya Suka niru-niru game-game lain Amati Amati Tiro Udah dibikin gacha Oke ini ada redo for you New gameplay lagi Ya minigame-minigame sih Banyak banget sebenernya Ya gue suka Cara marketingnya Zenless Zen Zero Gue udah sering bilang juga Mereka Si Hoyo ini Ngeperilakuin Zenless ini tuh beda banget Kayak game-game Hoyo yang lain Kayak lebih Total aja gitu Dan emang lebih menarik Oke ini ada Phantom Hunt Gila Asik banget ini Gayanya Terus ini Oke Combat-combat Wah gue suka sih ini Pakai Flame Tower Oke ini sih New Defense Baru ya Harusnya wajar sih Pasir yang baru Disesuaiin lah Sama yang karakter write-upnya Oke Dan ini Combat Simulation Oh ini contohnya sih Kayak-kayak Andi Dah Tapi versi Faya Event Bounty Ya baru-baru doang sih Isinya sama tetap sama rewardnya Dan Oh ini drive baru nih Ada Protopunk sama Chaos Jazz Yang Protopunk tuh Oh untuk Shield Ya ini Untuk si Cesar Frame Chaos Jazz Untuk Oh Anomali Proficiency Ini bagus nih Gue bakal nincir ini sih Nyari Si disc-discnya Oke Kayak gitu doang Tapi ya Itu dia Untuk si Zenless Zen Zero Dari recap Si Special Programnya Untuk 1.2 Ya ini baru 1.2 Tapi eventnya udah banyak banget Dan Ini game yang bener-bener menarik banget Pas sumpah Kecuali yang TV-nya itu too much sih Gue suka banget ini game Tapi sayang yang fitur TV-nya too much Kalau menurut gue Tapi sisanya itu overall Bagus banget Dari cara marketingnya Terus kayak gameplaynya Desain karakternya Event-eventnya Itu gue suka banget Untuk Zenless Zen Zero Deter bagus banget sih Sebenernya Ya kalau bisa Untuk TV-TV-nya kurangin dah Kalau menurut gue Soalnya ini game Udah bagus banget Kalau dari cara Marketing Cara Produksinya Emang totalitas Kalau menurut gue Di game ini Ya minus Emang size-nya jadi Bengkak banget Ini baru 1.2 Udah 20 gigaan lebih kan Emang ngehe sih Soalnya emang dibikin Macem-macem banget Di in-game-nya Tapi ya Segitu dulu aja Untuk si Video reaction Zenless Zen Zero Kali ini Dan ya gue masih main game ini sih Mungkin konten-konten pun Ya agak jarang Tapi gue usahain Bakalan banyak Untuk Zenless Zen Zero Kedapannya Soalnya Gue juga Masih banyak sih Yang belum gue kerjain juga Jadi belum mentok-mentok banget Kalau gue Zenless Zen Zero Masih ada beberapa quest juga Yang Ngasih gue selesain Kayak untuk si Season Eh season lagi Yang 1.1 ini tuh Masih ada beberapa sih Yang gue belum beres juga Kayak event yang kemarin Si Zen Zero Masih banyak banget Yang Belum gue beresin Jadi ya Sekian dulu aja Untuk video kali ini Jadi kalian nungguin siapa Kalau gue nungguin Si Bernice White sih Itu Gue incar Kayaknya itu Anomali Semoga bisa cocok Sama Zen Zero Jadi Sekian video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share, comment, dan love ya Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye-bye 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 Bye-bye